Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, selamat sore Bagaimana kabar kalian? Selamat sore Syukurlah ya Ada dua, ada empat kalimat Kata yang menjadi pusat renungan kita hari ini Bangkitlah dan menjadi terang Lalu yang kedua Jadilah garam yang menggarami Dan terang yang menerangi Jadi dua hal ini nadanya sama saja Bangkitlah menjadi teranglah sama Menjadi garamlah yang menggarami Menjadi teranglah yang menerang Itu kurang lebih sama Nah ini adalah inti panggilan dan perutusan kita sebagai misionaris Tadi saya sudah katakan dan kita semua sudah tahu Bahwa kita semua yang dibaktis ini adalah misionaris Allah Artinya apa? Kita ini adalah orang-orangnya Allah Kita itu adalah duta Duta besar Duta besar itu adalah utusan presiden Dan dia mewakili presiden dari negara itu Jadi apapun yang dibicarakan oleh duta itu Dia mesti membicarakan apa yang dikatakan oleh presidennya Itulah duta Dan hari ini Sekali lagi Tuhan mengajak kita Untuk Menjadi garam Yang menggarami Kalau garam itu sudah tawar Tidak ada gunanya lain Terang yang menerangi Tidak hanya sekedar Punya terang Punya cahaya Tapi terang itu mesti Menerangi Kalau terang kita lagi tidak bercahaya Tidak ada gunanya Maka pertanyaan untuk kita semua sore hari ini Apakah saya ini Dikategorikan sebagai garam Yang masih punya rasa asin atau tidak Saya ini terang Kristus Yang mempunyai Yang mempunyai terang Yang mampu menerangi Masih menerangi Tidak Karena Kalau sudah tidak lagi menerangi Dan menggarami Maka hidup kita itu Tidak ada gunanya lagi Rais dan M-Sign Bangkitlah dan menjadi teranglah Inilah tema tahun misi Asia Oceania Yang kami pilih pada tahun ini Nah Untuk kami para misunaris Montfort Untuk menjadi Rais dan Sain Sebagai misunaris SMM itu Mesti Melewati beberapa hal Atau memiliki beberapa hal Yang paling pertama dan utama adalah Kesadaran akan identitas Sebagai Montfort Misunaris Montfort Saya sungguh-sungguh menyadari Yakin Dan tahu Serta bahagia dengan Kesadaran bahwa saya ini adalah Misunaris Montfort Orang khusus di alam Nah kalau untuk Santo Montfort Bagi kami jelas Ia sungguh-sungguh Ia sungguh-sungguh Seorang misunaris yang disejarkan Montfort itu adalah Api yang menyala-nyala Kalau mau menggambarkan tentang siapa dia Kalian tahu Api itu simbol roh kudus Roh kudus yang menyala-nyala Membakar semangat Menghangatkan Menyegarkan Menghidupkan Menyembuhkan Dan seterus-terusnya Dia adalah api Kalau kami Montfort ini Sebetulnya kalian Kamu adalah Api yang menyala-nyala Bukan sekedar api Tapi yang menyala-nyala Maka Montfort itu Dalam doa pun Doanya itu Berkobar-kobar Doa yang menyala-nyala Yang bersemangat Penuh kepercayaan diri Dia bahkan bisa Mempertanyakan Allah Bahkan Dia bahkan bisa Memaksa Allah Untuk mengikuti kemauannya Dalam doanya Itu sama seperti Seorang anak Dan bapaknya Seorang anak Yang begitu bebas Di hadapan bapaknya Dan dia bisa bebas Mengatakan Apapun saja Karena dia percaya Pada bapaknya Yang baik Sebagai misunaris Dia itu adalah Orang yang Sangat bersemangat Kreatif Dan inovatif Tidak pernah mengenal Allah Nah kalau kalian Nanti pernah berziarah Ke Perancis Saya belum pernah ya Katanya Disitu Ada tulis disitu Orang ini adalah Orang yang Bersemangat Mengembaran Dia hanya beristirahat Pada saat dia Sekarang ini Di kuburnya ini Waktu dia mati Ini saja baru dia Istirahat Tapi sebelum dia Tidak pernah istirahat Cuma menggambarkan Orang yang Tidak pernah Diam Itu yang pertama Kesaran akan Identitas Dan hidup Menurut identitas Sebagai seorang Misunaris Lalu yang kedua Montfort itu adalah Orang yang mempunyai Visi hidup Yang jelas Mau kemana Mau apa Saya Dia mau kemana Hidup Tidak hanya Sekedar hidup Untuk hari ini Menikmati hidup Begitu saja Tapi dia tahu Kemana Arahnya Nah Montfort Sebagai imam Waktu itu Sebagai misunaris Tujuan misinya Itu jelas Yang Yang utama Dan pertama Adalah Membaharui Iman Umat Jadi waktu itu Kurang lebih Umat Iman Iman di Perancis itu Mengalami kemunduran Yang luar biasa Umat itu seperti Tertidur semuanya Maka dia ingin Membangkitkan Membangunkan Semua umat itu Untuk menyadari Imannya Dan hidup Menurut Imannya Melalui Pembaharuan Janji Baktis Jadi Montfort Mau Supaya Iman Umatnya Itu hidup Dan dibaharui Dengan Cara Menyadarkan Mereka Akan Janji Baktisnya Mendorong Mereka Untuk hidup Menurut Janji Baktisnya Janji Janji yang pertama Yang pernah kita ucapkan Dan yang tertentu Apa Isi janji Baktis Isi janji Baktis adalah Kita Seluruhnya Mengakui Menyadari Dan mau hidup Sebagai milik Allah saja Dan menolak Yang lain Selain Allah Artinya Kita hanya Mau percaya Pada Allah saja Kita hanya Mau mengandalkan Allah saja Aku Milikmu Semata-mata Seluruhnya God Alone Hanya Allah saja Itulah Semboyan Yang kami ucapkan Setiap hari Pembangtian Diri Sungguh luar biasa Kalau kami Mohon Hortan Menyadari Pembangtian Diri Bayangkan Setiap hari Kami menyebutkan Doa Aku Milikmu Semata-mata Dan segala Milikmu Kupersembahkan Kepadamu Ya Yesus Yang terkasih Melalui Maria Ibumu Yang suci Wah itu Dahsyat sekali Kesadaran itu Kalau Kesadaran itu Hidup Sepanjang hari Pasti Hidup kami Sebagai misionaris Monfort Itu Luar biasa Setuju ya Yang ketiga Untuk menjadi Rais dan Sain itu Bagi Monfort Itu Tidak lain Itu adalah Untuk Mempunyai Kreativitas Hidup Yang lebih Bukan hidup Yang biasa Biasa Mempunyai Kreativitas Dan komitmen Yang kuat Salah Satu Poin Penting Dalam Pertemuan Assembly General Assembly Kami di Malang Beberapa hari Lalu Sepuluh Hari Itu Menggarisbawahi Bahwa Kreativity Menjadi Kreatif Itu adalah DNA Seorang Misionaris Seorang SMM Kalau Seorang SMM Itu Tidak lagi Kreatif Hidupnya Dan Dia Sudah Kehilangan Roh SMM Kreatif Menjadi Kreatif Itu Selalu Adalah Buah Kerja Roh Kudus Dengan Demikian Kalau kita Tidak Kreatif Itu Tanda Bahwa Roh Kudus Itu Sudah Tidak Lagi Hidup Di Dalam Saya Laban Dari Tidak Kreatif Laban Dari Kreatif Adalah Tidak Kreatif Ya Ya Tuh Tidak Kreatif Kalau Tidak Kreatif Itu Ya Orang Pokoknya Jalan Begitu Tidak Bersemangat Juga Punya Datar Kalau Mohon Fortun Dia Tidak Mau Datar Datar Begitu Dia Harus Begini Harus Menyala Nyala Nah Sekali Lagi Seorang SMM Itu DNA Adalah Kreatif Kreatif Kami Provinsial Dan para Dewan Yang Menyeleksi Para calon Itu Bahkan Dititipi Lagi Pesan Oleh Jenderal Nasisten Salah Satu Kriteria Yang Kalian Harus Lihat Dalam Menyeleksi Frater Frater Itu Frater Frater Itu Kreatif Atau Tidak Frater Frater Yang Tidak Kreatif Tidak Cocok Wah Bahaya Betapa Penting Kita Memang Lihat Mokor Itu Misun Sangat Kreatif Usia Monfort Hanya 43 Eh Benar 43 Sangat Muda Saya Lebih tua Tapi Lihat Karya Misinya Luar Biasa Monfort Itu Untuk Mengajarkan Umat Dia Bisa Mengubah Sayang Lagu Kampung Jadi Liriknya Lagu Kampung Kata Kata Katanya Dia Rubah Jadi Kata Kata Rohani Maksudnya Supaya Mudah Menyentuh Kreatif Salah Satu Contoh Kreatif Monfort Itu Selalu Berpindah Dari Tempat Monfort Tidak Mau SMM Melakar Di Tempat Tapi Mereka Harus Dinamis Bergerak Selalu On the Move Selalu Dalam Perjalanan Sehingga Monfort Tidak Mau Kita Punya Harta Dimana Mana Yang Buat Orang Melakar Disitu Orang Yang Bebas Katanya Dalam Doanya Memohon Kami Memohon Calon Misunaris Calon Perikutnya Dia Berdoa Supaya Mereka Itu Kirimkan Kepada Kami Pada Gerejamu Orang Yang Liberos Orang Yang Bebas Orang Yang Siap Ditiup Pergi Kemana Saja Menurut Tiupan Roh Kudus Itu Orang Yang Luar Biasa Orang Bebas Orang Yang Merdeka Tapi Dinamis Kreatif Rekan Rekan Imah Para Misionaris Serikat Maria Monfortan Romo Imam Dan Ruder Rise And Shine Merupakan Ajakan Untuk Kita Semua Untuk Membaharui Diri Untuk Menyegarkan Diri Untuk Mengambil Waktu Menyadari Kembali Identitas Saya Sebagai Misunaris Yang Khusus Tidak Hanya Sedar Sadar Bahwa Saya Seorang Misunaris Tetapi Saya Bangga Dengan Itu Saya Tidak Menyesal Dengan Itu Saya Tidak Malu Hidup Sebagai Seorang Misunaris Pertemuan Ini Pertemuan Misi Yang Kami Lakukan Ini Adalah Rahmat Allah Sendiri Adalah Kesempatan Yang Diberikan Allah Sendiri Bagi Kita Untuk Menyadari Hal-hal Ini Ada Bersama Sebagai Misionaris Mudah-mudahan Meneguhkan Kita Semua Membantu Kita Semua Untuk Menyadari Identitas Kita Membantu Kita Semua Untuk Melihat Diri Mengevaluasi Diri Untuk Melihat Masa Depan Dan Bergerak Bersama Menuju Masa Depan Mari Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Kita Mendoakan Para Misunaris Misunaris Ini Mereka Ini Orang Yang Bekerja Di rumah Misi Seperti Dio Soli Dan Sintang Menyurai Dan Misi Di peroki Pastor peroki Dan Asisten Mereka Ialah Garda Terdepan Misunaris Serikat Maria Mereka Karena Mereka Ini Berhadapan Langsung Dengan Buku Kita Berdoa Semoga Pertemuan Ini Membawa Rahmat Dan Pembaharuan Bagi Kami Semua Para Misunaris Serikat Maria Mereka Pertan Pertan